ada empat tembok lagi yang tinggi nih bang oke, cuman bang Ken? tiba-tiba tarah, udah ada minuman kami kan dan habis tengah nih berarti kami tadi cakap-cakapi klien lagi bang, gimana bang? berapa budgeting yang diperlukan untuk dua foto captain kita tadi? kalau untuk keseluruhan dengan biaya operasional itu mungkin menghabiskan uang puluhan juta puluhan juta, bisa sampai kayak gitu? hanya gitu aja, mungkin orang-orang yang hanya gini aja ya gitu sampai puluhan juta itu paling besar dimana sih bang? yang dibutuhkan budgetnya? yang paling besar sebenarnya idenya pengumpulan ide-ide secara teknis juga secara tenaga kawan-kawan juga operasional bang, abang kepikiran membuat ini apa sih bang? kenapa terpikir? apakah memang sekedar orang seni yang ingin membuat sebuah karya? atau memang kecintaan terhadap SMS Medan? atau memang kena diajak kawan? abang bisa ada tiga pertanyaan kalau abang bingung abang bisa ask audience call a friend atau 50-50 kawan-kawan 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 siap yang pertama kenapa aku milih berkarya di mural iya bang karena kan mural itu memainkan media yang dengan skala yang besar dengan skala yang besar itu tidak luput dari pandangan orang-orang yang lewat ya benar jadi kita memainkan psikologis psikologis orang yang melihat ekspresi orang yang melihat itu dulu yang pertama oke jadi yang besar-besar itu pasti orang sur gitulah cakap medannya ya wah besar ya abang besar kan sur kita tapi kecil itu ya enggak maksudnya sepatunya lah maksudnya kecil terus bang yang pertama yang kedua yang kedua yang kedua aku jawab dulu kenapa aku milihnya pcs sebenernya tujuan aku itu untuk membangkitkan lagi atau membakar lagi semangat semangat pecinta pcs atau supporter pcs maupun pemain oke ya betul itu udah besar apa enggak makin berkobar lagi karena nonton pcs pasti ingin timnya menang tim lawan juga pasti akan terkejut ya kan berapa tuh bang kayak misalnya kita tengok misalnya kayak tim-tim luar lah kereografi ini kan bikin takut kayak Dortmund tuh kan aku paling suka Dortmund bang diangkat gitu kan apa enggak orang beri kali kan gitu jalan ceritanya sampai THG pun kalah yang ketiga yang ketiga itu diluar dari konteks pcs sebenernya aku ingin memperlihatkan dan menampilkan untuk pemuda-pemuda kreatif yang ada di kota Medan untuk sama-sama bangkit mulai berjuang untuk membangun kota kita ini gitu kan sama-sama kita bangun sama-sama kita berindah dengan satu tujuan itu yang paling penting siap-siap bijaksana sekali ya ini cocok sekali menjadi guru BP gitu bang ya jadi makanya anak-anak mudanya silahkan apa hobimu apa talentamu ya kebetulan beliau ini murah mungkin abang juga di Bang Gobi juga jiwa seninya juga banyak kalau sederhana fotografi segala macam beliau juga kita tahu hasilnya ya sudah untuk satu nama ya kota Medan gitu mungkin ada ya kota Medannya kan banyak nih ya ada yang ada yang PSMS kayak abang juga pernah berangkat ke Amerika juga melalui dari apa bang lingkungan lingkungan juga gitu jadi intinya ya apapun skill kalian seni kalian mari tuangkan untuk keindahan untuk kecantikan untuk kepatinan lagi dari kota Medan gitu dan satu sisi sebenarnya bang tujuan kami adalah pengen membangun ekosistem 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 kawan-kawan kreatif di kota Medan saat ini selama ini kota Medan ini dikenal agak agak individual individual jadi makanya kita disini akhirnya saling support saling support kemarin makanya kenapa kita buat ada event di Teladan namanya telaat namanya sebenarnya itu namanya Teladan ARA nah disitu ada Alhamdulillah ada 10 10 kerajinan kerajinan buat karya kawan-kawan komunitas bang yang dipamerkan dijual kan itu dan ada kawan yang bantu hasil videonya pun bang itu dibantu kawan editannya kawan juga makanya tagline kita adalah dari kita untuk kita pengennya sih ke pengen membangun ekosistem bang ada misalnya yang desain yang bisa desain dia bantu ketika ada produk kawan dia bantu desain produk kawan dapatnya dari mana mungkin bisa barter dia bisa buat video mungkin dia bisa foto dia bisa foto karya-karya kawan-kawan bantunya kan untuk promo media sosial produk kawan-kawan itulah akhirnya kita bergerak ya saat lagi-lagi Genta bilang kampung sendiri sampai saya bilang kampung sendiri Genta ya iya akhir terpacu ini bang bahwasannya kita lahir di Medan kenapa kita nggak mau warnai Medan betul itu dia bang dan harapan ke depan gitu kami butuh dimasukan bagi kawan-kawan dari kawan-kawan ini kan Alhamdulillah gayung bersambut ya Ken ya gayung bersambut ketika wali kota hadir dia lihat dan saya laporan per hari saya kasih bang saya kasih badan operasional itu kan sponsor ini kan cancel oh sponsor cancel cancel bang tidak ada itu kok bisa cancel gara-gara ada masalah lah ada masalah ada masalah bukan masalah di kita bukan bukan masalah di kita mereka minat kali cancel operasional tidak ada ini kita coba cerita sama kawan-kawan cerita sama abang-abangan kita Alhamdulillah disupport loh bang ada yang nyumbang kopi ada yang nyumbang penerangan ada yang nyumbang jenset itu di luar ekspetasi kita itu karena sebelumnya aku sendiri lemas bagaimana ini kedepannya cuma semangat kawan-kawan semangat kawan-kawan giling pak bog gas ya gas lah bang ya alhamdulillah 5 hari ya ganda selama event 6 hari bang itu mulai dari siap mak isa sebelum subuh setiap hari selama 5 hari setiap hari berarti begadang betul lah begadang di teladan bang asik rupanya begadang di teladan siap 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 jadi jangan pacaran aja kalian di teladan huahhahhahhahhahhah itu zaman kita dulu ya hahaha teman dia yang ada lagi jangan bersih teladan terus ee ini okelah bang kita jujur kalo aku sendiri kan bilang banyak tuh yang mungkin tidak tau setelah mendengar ini mungkin mereka ngerti nih awalnya itu ternyata bukan Bang Gimin bukan Bang Bang KB'an Ternyata ada yang lebih senior lagi Tetapi karena memang filingnya susah dicari Hingga akhirnya dua ikon ini yang juga kita tahu Akhirnya digabungin lah Karena mereka adalah The Captain Kaptennya PSMS Medan Terus Bang, kedepannya Oke, ternyata nih Gayung bersambut Seperti Bang Mubi sampaikan tadi Kedepannya itu banyak itu masih ada tembok-tembok PSMS Teladan itu yang mungkin bisa diwarnai Dengan muralnya edisi kampung sendiri tadi Itu kira-kira ada nggak untuk proyek kedepannya Tanda kutip ya Bang, proyek bukan hanya duit Tanda kutip ya kawan-kawan ya Proyek kedepannya gimana Bang? Alhamdulillah kita saat ini Bang lagi mengumpulkan file File? Udah tiga hari ini kita coba komunikasi Buka komunikasi sama Kebetulan Besiko kan di jurnalis juga Aku komunikasi sama-sama senior-senior fotografer Bang, bagaimana nih? Aku kita butuh input file-file legend ini Akhirnya coba komunikasi sama ini Akhirnya tadi saya komunikasi ke Kompas Bang Belum Kompas Media Kompas Kompas Koran Saya telpon Masih belum surat nih Bang ya Ada Dulunya Abang itu tugas di Medan Saya sempat berapa kali sama di lapangan Saya telpon Bang Kami butuh file Pemain legend Legend SMS lah Bobi dibutuhkan apa-apa aja Untuk saat ini kita belum Kita kasih cluenya Cuma Kami harapkan kami Ini nanti ke depannya ada 4 tembok lagi Ada 4 tembok lagi yang bisa digun Ada 4 tembok lagi yang tinggi nih Bang Itu kan butuh Gak pake eskapul ini gak bisa nih Bang Oh gitu Pake mobil keren mobil listrik Dan sepertamanan Alhamdulillah Itu udah difasilitasi Sama Pembu Sama Pembu Sama Pembu Itu difasilitasi Kita tinggal mengumpul file Jadi kita nanti Kedepannya Ada kita buat Di era 60an 70an 80an 90an Wow Siap Siap Nostalgia Atoh-atoh kita Bapak-bapak kita itu Harus kita Benar Benar Karena kan aku jujur Kayak itulah aku bilang Mungkin sebelum kita ceritakan Tadi udah ada yang komplain juga sama aku kan Bang Kenapa sih Dia langsung bandingin dengan Arsenal Tengok tuh Di Arsenal Apa sekarang Stadion Arsenal Bukan Hekburi ya Itu yang dulu ya Apa sih Lupa aku Stadion Arsenal Itu dibilang Tengok nih Yang masuk tuh Siapa yang kenal itu dengan David Olleri Itu yang era-era masih main Yang kita tau aja Cuman kalau gak salah Tony Adam Henry Sama Dennis Bergkamp Selebihnya gak ada Padahal pemain ke Ian Wright belum masuk Gitu jalan cerita Tapi ternyata Ini ada nih Masukannya dari awal Ceritanya dari awal ya Jadi tolong di denger lagi Ke belakang-belakang kalau kalian nonton baru di detik ini Terus Sekarang milihnya gimana nanti Bang Karena ini karena saking banyaknya yang Kalau jujur aku pernah Ya kita mungkin banyak masyarakat yang kenal Ya Pak Tumsila Pernah buat sesuatu yang luar biasa Ketika headingnya cantik ke Gawang Stock City Kan gitu tahun 70-an Kemudian ada juga Mungkin pada saat itu ada Eh Pak Nobon juga Dan satu lagi nih masukan ya Masalah ini Bang Aku pernah ngobrol sama Pak Nobon di Kebungungan Ini Sumpah ini swear Jadi aku nanya sama Pak Nobon Aku disini Pak Nobon samping ku Pak Ambru samping kanan Jadi aku tanya Pak Nobon Cimana menurut Bapak Kalau Kenapa bukan foto Bapak disitu Lalu dia bilang Loh ya wajar lah Siapa yang kenal saya Seorang legend Seberapa Nobon itu Kayaknya mempersilahkan loh Ya silahkan gitu Mau siapa saja Yang penting kan untuk SMS Mungkin gitulah Yang bisa kuambil dari kalimat beliau Nah sekarang kedepannya Siapa nih Bentar bang Ih kelanjut lah Selanjutnya ke Gita Selanjutnya gimana Untuk pemilihannya ini Kalau tadi kan udah dasarnya nih Kapten-kapten kita yang masih bermain Sama yang Ya Mahadi memang kita kuih Bang Pak Gaben juga Memang ini kita juga kan Kapten pada saat itu Nah sekarang gimana bang Untuk kedepannya ini Ada empat tembok lagi yang diwarnain Dari yang empat tembok itu Mungkin kita bakalan ngambil Empat karakter lagi Empat karakter Empat karakter Dan sebelum ini menjadi Komentar-komentar yang kurang baik Ya betul-betul Bagi netizen Betul-betul Kita pengennya Aku jadi Ehm Komunikasikan sama Bang Bobby Ehm Dan kawan-kawan Bahwasannya Empat karakter ini Harus kita voting Harus di voting Harus di voting Nah kalau untuk Kan kalau misalnya NBA ini NBA All Star Kan udah jelas nih Yang jadi center di timur siapa Center di barat siapa Forward Tapi udah ditentui namanya Biar mengerucok Itu sudah ditentukan nanti Ya Oh gitu Makanya kita tentui bang Kita tentui Tadi Aku sendiri baru jumpa Sama anak Wibisono Ya Kebetulan Anak Wibisono itu senior Aku di jurnalis Di antara Langsung dia ngasih file Cuma masalahnya file Ya Ehm Bob Poto bapak itu Wibisono tau gak pak? Wibisono itu tendangan gledek Tendangan gledek Tentangan gledek Di 70an pak 70an Dia masak Masak 1 menit Berarti kita mulai dari Bibisono aja Mulai dari Bibisono aja bang